Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernyataan sikap aliansi muslim Surabaya Bela Palestina Bebaskan Palestina dengan jihad dan khilafah Sudah tiga minggu sejak serangan oleh mujahidin Palestina Pada tanggal 7 Oktober 2023 Yang disinyalir sebagai serangan paling besar terhadap perampok Zionis Yahudi La'anatullah Serangan balasan yang dilancarkan oleh identis Yahudi La'anatullah Terus berlangsung dan telah meninggulkan korban jiwa 6.546 orang Yang sebagian besar adalah masyarakat sipil dan anak-anak Palestina Yang tinggal di Gaza Belum lagi ditambah embargo atas akses elektris Gas, air dan bahan pangan yang semakin menambah Penderitaan masyarakat Palestina Berpuluh beratus ribu Bahkan juga berjuta kejaman Dilayangkan kepada perampok sekaligus Penjajah Zionis Yahudi La'anatullah Nyatanya tak pernah digubris Karena mereka selalu dibela dan dilindungi oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat Gelombang penolakan dari ratusan juta umat manusia di negeri-negeri kaum muslimin maupun di negeri-negeri barat Tak kuasa menekan dan mengurungkan liat penjajah Zionis Yahudi Untuk terus melakukan gelosia terhadap rakyat Palestina Presiden Joko Widodo Dalam keterangan pers baru-baru ini menyatakan akar politik di Palestina Adalah pendudukan wilayah Palestina oleh entitas Yahudi Dalam kerangka pemikiran di atas Aliansi Muslim Surabaya Peduli Palestina menyatakan bahwa Satu, persoalan Palestina bukanlah persoalan rakyat Palestina saja Tetapi sejatinya adalah persoalan kaum muslimin seluruh dunia Karena disana ada Masjid Al-Aqsa Yang merupakan qiblat pertama umat Islam Dan sekaligus masjid suci ketiga umat Islam Setelah Masjid Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah Dan Masjid Nabawi yang ada di Badina Al-Munawwara Dua, pelanggaran oleh perampok sekaligus penjajah Zionis Yahudi Atas berbagai resolusi PBB Yang dihasilkan selama kurun waktu bertahun-tahun Telah menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian Palestina Melalui PBB, perserikatan bangsa-bangsa Sudah terbukti tidak efektif dan tidak solutif Tiga, solusi dua negara Atau two state solution Adalah solusi yang tidak masuk akal Karena justru akan melindungi perampok sekaligus Penjajah Zionis Yahudi Dari kejahatan aneksasi wilayah Palestina Dan terlebih lagi bagi umat Islam Hal itu merupakan bentuk pengkhianatan yang nyata Atas perjuangan dan amanah leluhur-leluhur umat ini Yang telah membebaskan wilayah Palestina dengan jihad Empat, berbagai kecaman dan kutukan terhadap perampok sekaligus penjajah Zionis Yahudi Tak bisa dipahami oleh mereka Karena yang dipahami oleh mereka hanyalah bahasa perang Maka jihadlah solusi yang paling utama Untuk melenyapkan identitas Yahudi dari bumi Palestina Kelima, seruan jihad global Dari berbagai negeri-negeri kaum muslimin Tidak mungkin diwujudkan oleh penguasa-penguasa Yang sejatinya mereka adalah boneka negara-negara kamir barat Tapi hanya bisa dilakukan oleh seorang khalifah Dalam sistem khilafah alamin hajid nubuah Yang benar-benar akan mewujudkan jihad global Melawan Zionis Yahudi Sampai kemenangan menjadi milik kaum muslimin Demikian pernyataan sikap aliansi muslim Surabaya Peduli Palestina Yang bisa disampaikan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Segera menurunkan pertolongannya Allah'u ekbar Amat 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 Al-Ummah turid khilafah Islamiyah Al-Ummah turid khilafah Islamiyah Al-Ummah turid khilafah Islamiyah Al-Ummah turid khilafah Islamiyah Billahi taufiq wal hidayah Waridu wal lina'ah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh